Hei, halo kembali lagi dengan Julan Bertekno. Jadi pada video kali ini kita akan bahas operating system yang khusus dari Microsoft, yaitu adalah Windows on ARM, atau secara singkatnya adalah sistem operasi Windows, seperti Windows 11 ya, yang dijalankan pada komputer dengan prosesor berbasis ARM, bukan x86 seperti dari Intel ataupun AMD. Pengembangan dari Windows on ARM itu sendiri sebenarnya sudah cukup lama ya, yaitu secara operating system dia sudah mulai dari tahun 2020. Atau kalau kita mau lebih mundur banget, itu sebenarnya sudah ada Windows yang bisa jalan di prosesor berbasis ARM, yaitu pada saat launching Surface RT, di mana dulu dia di launching baru dengan Surface Pro pertama, tapi bedanya Surface RT ini punya prosesor berbasis ARM, yaitu adalah Nvidia Tegra. Nah, tapi kenapa nih Windows on ARM ini penting gitu? Apa ide dasarnya untuk mengembangkan Windows yang berbasis prosesor ARM? Nah, itu ada mungkin beberapa alasan ya, tapi yang dari saya pikirkan yang paling utamanya adalah dari segi efisiensi. Efisiensi yang tinggi bisa membuat baterai laptop itu tahan lama, serta tidak membuat prosesor itu panas ya, karena semakin efisien satu prosesor, artinya semakin banyak daya yang dikonversi ke dalam processing power, ketimbang jadi panas. Inilah sebabnya prosesor berbasis ARM itu sering digunakan untuk perangkat seperti smartphone, seperti ini, atau tablet, dan bahkan belakangan ini Apple sudah konversi MacBook Air, lalu Mac Mini, lalu MacBook Pro mereka, ke prosesor berbasis ARM buatan mereka sendiri, yang hasilnya, seperti yang kita tahu, efisiensi itu bagus sekali, di mana misalnya ya MacBook Pro M1 Pro dan M1 Max itu punya performa yang sangat tinggi, tapi nggak perlu terlalu panas dan nggak terlalu menyudat daya, seperti yang kita temukan pada prosesor Intel 12th Gen. Selain itu, prosesor berbasis ARM juga punya harga yang relatif lebih murah, ketimbang prosesor berbasis x86 untuk performa yang kurang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa prosesor berbasis ARM itu sering kita temukan pada komputer seperti Chromebook, di mana Chromebook itu kan mayoritas dia low-end, nah meskipun dia low-end, baik secara harga maupun buat quality dan sebagainya, tapi tetap dia punya performa yang bisa dibilang cukup bisa diterima lah, dan nggak banyak kadatnya, meskipun kompatibilitasnya mungkin juga terbatas. Jadi secara konsep nih, kalau Windows on ARM itu berhasil, sebenarnya bisa bagus banget ya, artinya pertama, produsen-produsen laptop Windows itu bisa merilis laptop-laptop yang low-end, tapi tetap punya performa yang cukup oke, dan baterai live-nya juga bagus. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, sepertinya malah Windows on ARM ini makin lama menurut saya agak kurang jelas ya, arah pengembangan itu kemana gitu, karena dari berbagai aspek itu terlihat sepertinya kurang mendukung. Nah, apa aja alasannya berikut saya jabarkan. Yang pertama adalah kehidupan Windows 11 SE yang bisa dibilang ini cukup mendadak ya. Windows 11 SE itu dirilis bersamaan dengan Surface Laptop SE pada tahun lalu, di mana pada intinya adalah Windows 11 SE itu Windows 11 yang dibikin lebih ringan, sehingga untuk hardware yang lebih low-end, meskipun di X86 bisa lebih lancar. Tapi meskipun seperti ya pasar berbeda di mana Windows on ARM itu bisa untuk yang low-end sampai high-end, seperti pada Surface Pro X yang dirilis pada 2 tahun lalu, tapi secara pasar seperti ya bisa beririsan di mana Windows on ARM dan Windows 11 SE itu bisa untuk laptop yang low-end. Nah, ini jadi nggak jelas nih apakah Microsoft itu mau fokus pada high-end aja untuk yang Windows on ARM, seperti pada Surface Pro X, atau mau ikut low-end juga, karena di luar itu nggak banyak ya device yang bisa menjalankan Windows on ARM, yang cukup dikenal selain Surface Pro X mungkin hanya Samsung Galaxy Book Go. Lalu alasan kedua, saya melihat antusiasme brand-brand prosesor itu seperti ya nggak terlalu tinggi untuk Windows on ARM ya. Jadi ketahuan nih, pada tahun 2021 lalu Microsoft dan Qualcomm itu punya Exclusivity Deal, di mana setiap laptop yang menjalankan Windows on ARM itu harus punya prosesor dari Qualcomm. Nah, Exclusivity Deal ini dikabarkan akan segera berakhir sebentar lagi, meskipun kita nggak tahu tanggalnya pasnya berapa. Harapan saya kan ya, oh kalau Exclusivity Deal ini berakhir kan artinya kayak Mediatek, lalu Samsung itu bisa bikin prosesor khusus buat laptop Windows on ARM ya. Tapi ternyata nggak demikian juga ya, kalau saya meng-quote dari CEO-nya Mediatek itu, ini transit ke bahasa Indonesia, itu mereka bilang kalau pengembangan prosesor khusus Windows on ARM dari Mediatek itu setidaknya butuh waktu sampai 4 tahun atau lebih, dan mereka butuh waktu. Gimana 4 tahun ini menurut saya lama sekali ini, apakah menunggu benar-benar matang Windows on ARM-nya, atau bagaimana ya saya kurang tahu juga. Lalu Samsung juga sebenarnya sudah dikabarkan sedang mengembangkan prosesor untuk Windows on ARM, cuma saat ini kita belum dapat kabar apa-apa lagi. Jadi setidaknya kalau dari 2 itu aja mungkin kurang terlihat bersemangat ya, jadi kan kita nggak tahu ya ke depan itu seperti apa. Ya tapi setidaknya ada sedikit harapan lah, dimana Qualcomm sendiri Desember 2021 kemarin sudah melaunching Snapdragon 8CX Gen 3 ya, dimana ini adalah prosesor khusus laptop-laptop Windows dengan Windows on ARM. Selain performanya kalau dilihat dari janjinya Qualcomm, sepertinya cukup tinggi. Nah kita perlu tinggu dulu nih, seberapa niat nih brand-brand seperti Acer, lalu mungkin Samsung, merek-merek lainnya itu bisa mengadopsi Snapdragon 8CX ini untuk laptop-laptop mereka. Dan untuk pengembangan Windows on ARM, sebenarnya saya nggak yakin juga kalau setiap brand itu harus seperti izin dulu ke Microsoft supaya bisa menanamkan Windows on ARM, kalau kebutuhannya untuk development. Ini misalnya seperti di MacBook Air M1 saya ini, MacBook Air M1 itu prosesornya M1 ya, dimana dia berbasis ARM, ini bisa menjalankan Windows on ARM, dimana sekarang itu sudah yang versi Windows 11. Nah kalau sekedar jalan sih jalan ya, tapi saya sendiri selama memakai ini, meskipun nggak terlalu lama juga itu, kadang-kadang menemukan bug-bug yang seperti stuttering gitu, agak-agak mandet-mandet gitu. Dan banyak juga software yang khusus untuk X86, itu nggak bisa diinstall di Windows on ARM. Paling aman untuk diinstall di Windows 11 on ARM, apalagi di hardware yang tidak secara resmi diduking oleh Microsoft, itu ya kita harus akses dari Microsoft Store terlebih dahulu. Software-software penting untuk sehari-hari seperti Office, Zoom, dan Photoshop itu sudah ada versi Windows on ARM-nya, tapi ya kode luar itu ya belum tentu bisa jalan. Mungkin ini juga salah satu alasan dari Microsoft kenapa mulai Windows 11 ini, nanti ke depannya Windows 11 itu bisa menjalankan aplikasi-aplikasi dari Android. Lalu alasan terakhir adalah, processor X896 ini masih berkembang secara efisiensi ya, meskipun nggak bisa ngejar ARM. Jadi sebagai contoh, AMD itu kalau menurut saya, dan dari pengalaman juga, itu punya efisiensi daya yang menurut saya jauh lebih baik ketimbang processor-processor dari Intel. Lalu pada launching Ryzen 6000 pada laptop kemarin, itu juga mereka juga masih mengklaim kalau akan ada peningkatan efisiensi daya. Sementara Intel meskipun untuk yang versi high performance-nya itu sepertinya bener-bener mempadaya supaya performanya itu tinggi, mereka setidaknya sudah berusaha untuk memecah performance core dan efisiensi core pada laptop dengan Intel generasi ke-12. Dan sejauh ini juga belum ada processor generasi 12 dari Intel yang seri U. Jadi bisa jadi nih yang seri U ini bisa lebih efisiensi ketimbang yang AMD. Oke, jadi penutup dari saya, cita-cita kita punya laptop yang murah, lalu efisiensi daya-nya bagus, performa yang juga bagus, dan kompatibilitasnya juga cukup oke. Seperti dalam waktu dekat ini nggak bisa kita raih ya, setidaknya tidak diraih dengan Windows on ARM. Harapan untuk mencapai performa yang seperti itu, itu menurut saya lebih cocok untuk didapatkan oleh Windows 11 SE, dimana harapannya nih, akan ada adopsi yang lebih luas untuk Windows 11 SE, nggak cuma di US sana, tapi juga di seluruh dunia. Kalau kita punya laptop-laptop Windows yang harganya 3-4 jutaan dan performanya bagus, meskipun multitaskingnya mungkin terbatas dan agak-agak pelan untuk beberapa software, ya kan sudah bagus sekali. Sementara itu, kalau Anda itu mencari laptop untuk cuma browsing, lalu mungkin nulis-nulis email, atau ya office, tapi nggak perlu formatnya office, misalnya pakai Google Docs, ya Anda bisa pakai Chromebook aja, dimana Chrome OS pada Chromebook itu jelas dioptimasi untuk hardware-hardware yang low-end. Oke, demikian lagi video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, silakan like video ini jika tidak rasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknologi lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.